...untuk meraih kesuksesan. Melalui program jagong barang, program dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, mengajak para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk maju dan berkembang dalam mengelola usahanya. Dalam ajaran jagong barang tersebut, DPM PTSP bersama Disko Perindak, Dinas Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan pembinaan sekaligus motivasi dan solusi kepada pelaku UMKM terkait permasalahan yang dialami pelaku UMKM. Kepala DPM PTSP Kota Batu, Mujidwi Leksono, menjelaskan bahwa agen dan jagong barang menjadi wadah untuk UMKM Kota Batu agar saling menjalin komunikasi serta berbagi informasi tentang aturan yang berkaitan dengan para pelaku usaha. Mujidwi menginginkan ke depan, UMKM akan saling bersaing dengan luar biasa. Dengan ada regulasi baru, DPM PTSP hadir untuk menjampingi agar UMKM di Kota Batu bisa tumbuh dan bisa naik kelas dari yang saat ini. Menurutnya UMKM Kota Batu saat ini sudah mendapat berbagai dukungan. Terbaru dengan adanya mal pelayanan publik atau MPP among warga, perizinan pelaku usaha semakin mudah karena sudah menjadi satu tempat. Jadi intinya kita lakukan satu program ini, bukan program yang berubah, itu kan untuk memasrakatkan kepada pelaku usaha. Intinya adalah mencari solusi. Jadi mencari solusi, pelaku usaha ini semakin mantap. Kalau pelaku usaha itu mantap, maka ekonomi akan meningkat. Ini adalah banyak kesalahan itu. Sehingga persoalan-persoalan UMKM yang ada di Kota Batu itu bisa terpetakan, kemudian kita komunikasikan, kita kompulasikan. Kita tidak berdiri sendiri, kita ada kerjasama dari Dinas Perindang, Dinas Perindang Kesehatan, kemudian BRUT, Bahkan dari BPJS Ketenaga Kerjaan, yang terkait dengan masalah pelindungan tanah tinggi. Nah ini kita lakukan kolaborasi. Jadi kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita kolaborasi dengan para Dinas tadi.